cek lalu buat ketendapan musikalisasi jadi gue kayak seolah lagi menang ketik terus ada suara gue baca kayak curhatan gue apa sih itu dokumenter bukan dokumenter kayak tadi tuh rekamannya kayak penggalan dari cerita book-book gue gue pengen bikin full content di talk udah nih ya what's up ini channel gue Fajar Aryan kali ini gue mau konten dibilang konten Ngo Saeba Ngo Saeba cuman sini Ngo Saeba nya itu sedikit berbeda ya dia sedikit berbeda karena disini gue mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaannya itu lingkup-lingkup yang pernah kita alamin oke langsung aja itu kontennya ya ini sini gue mau konten Ngo Saeba ngobrol santai sambil gibah kalian mau bertanya-tanya nih gue udah buat pertanyaan jadi gue mau kita tuh berdua jawabin pertanyaannya harus ada alasannya dan harus jujur karena kalau misalnya gak jujur itu ditusuk pake pisau ya banyak nih kalau misalnya orang buat konten atau buat main-main game yang jauh pertanyaan itu pertanyaannya gak jujur ya kan apa jawabannya gak jujur settingan ya ini wah ini gue anti-anti settingan anti-anti settingan abis dismoothing coba cek video sebelumnya itu gue dismoothing dong yang mana yang pas konten pertama gue sama lu itu dismoothing udah ya itu ntar link ada yang buat tuh jadi yang pertanyaan pertama jadi gue nanyanya gue nanya nih ntar lu sama gue juga jawab gitu oke lu dulu apa gue dulu si itu si itu si itu si itu si itu jepang si itu jepang yang ini yang apa yang gajah oke liat gue menang nih satu yang kelingking yang kelingking jangan itu apa si itu saja oh yaudah berdua kali tiga kali gak apa-apa iya tiga kali gak apa-apa sekali gak apa-apa sekali dua sekali gue menang nih dua dua tiga ayo lah satu dua tiga ya salah gue gak bisa gue gak bisa gunung 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 kertas men ya gitu aja yang jempol keling kelingking itu kita tahu lu yang jajah oh iya iya sekali ya satu dua tiga nah gue menang jadi lu yang jawab dulu oke oke pertanyaan pertama kenapa lu mau temenan sama gue kenapa gue mau temen sama lu soalnya gue melihat sosok lu itu kayak melihat sosok temen gue di diri lu kayak gue punya almarhum waktu itu kecelakaan kenapa gue melihat di diri lu kayak ada sesuatu yang sama gitu sama diri entah dari sifat kayak dari kegilaan nih kayak dari cara dia berbicaranya kayak dari penampilan dia contohnya gimana gue gak tau nih gue kan belum dekat kenal sama rom temen lu kan contohnya gimana yang pernah lu lihat di gue spontan sih dia orangnya spontan kayak gak mikir panjang dia orangnya gak mikir panjang tentang apa yang mau dilakuin ambisius kalau dia mau ngelakuin A ya dia harus ngelakuin A soal planning B itu belakangan kalau tujuan yang bersatu udah itu dulu dia itu dia orangnya kayak gitu terus dia orangnya kayak setiakawan sih gak mandang kayak outfit penampilan lu lah dia bener-bener apa adanya kayak ini loh gue ini loh kayak gue tuh pengen temenan sama lu sahabatan sama lu tanpa mandang apapun kan kalau orang sekarang kan banyak tuh kayak ya ribet lah temenan zaman sekarang sebenernya kalau dipikir ya kan circle-circlean maksud gue gini loh temenan tuh sama siapa aja temenan sama siapa aja kita main sama siapa aja itu juga apa gunanya sih coy musuhan tapi bagi mereka pasti berguna cok bagi mereka kan nyari yang yang ini aja nih kecuali kenyamanan mereka tersendiri sih by the way itu gue gak bisa gak bisa maksudnya juga kan sama siapa sama gue gak kalau aneh sih kalau ada orang yang berpikiran seperti itu mungkin ya tapi ini gak ada lu gak menyinggung siapapun kan gak ini gak ada menyinggung siapapun ya soalnya soalnya setiap video-video gue tuh katanya dang lu menyinggung ini ya lu menyinggung ini ya spontan ini sumpah ini gak ada menyinggung pihak manapun sumpah lagi ini juga kalau misalkan ada yang kesindir nih yaudah gitu ya yaudah maksud gue ini gue lu benci ke gue gue gak rugi gak ada untungnya juga buat gue gitu loh kita punya pendirian masing-masing bre kan gitu kalau misalkan lu gak suka yaudah gak usah dicobain jangan bilang jangan-jangan nih gak enak nih belum tentu yang menurut lu gak enak menurut orang lain tuh bisa jadi enak ya itu kan tergantung capek ngolah nih makanya lu belajar tentang sudut pandang men ya gak intinya gini kenapa lu mau temenan sama yang ada disini sama lu jawabannya karena tidak semua orang seperti dia ketika orang lain itu pengen gitu kayak sama nih ikutin alur ngalirnya kayak tai dia memilih jalan yang beda tanpa dipedulikan omongan orang lain ya gitu dan gue banyak pelajar dari situ kayak gue juga harus bisa kayak dia gitu coy ya gak terus kalau gue apa ya kenapa gue mau temenan sama lu karena gue itu lu gak mau korek karena gue ini aja suka aja sama orang yang jadi dia ini tipikal orang yang gue suka dengan alasan oh dia dia derima nih kegoblokan gue tanpa harus bilang ah lu gini besok gak nongkrong gak dia gak kayak gitu makanya gue mau temenan sama dia tuh kalau dia derima gue bahkan setolong-tolongnya gue main game sama dia dia masih mau main sama gue gitu lu gak kalau kasarnya kalau misalkan duduk deketan sama cewek itu gak menang fisik nah kalau dia tuh gak menang sifat jadi dia derima gue yang kayak gini yang rusak kayak gini rusak sih gak begitu ya cuman ya yang gilanya kayak gini dia derima dia masih mau main ketika tidak ada orang yang lain tidak ada orang lain yang paham sama dia gue mampu dia paham karena ya itu kayak dia tuh reinkarnasi dari amal temen gue gue sangat amat teplos untuk itu ya gue sangat amat teplos gue sangat amat teplos ini gak ada settingan ini gue pertama nyuruh dia kesini tuh makan sebelah cuman makan sebelah ini BTW gue dagang sebelah ya lu bisa mampir ke kedainya di mana sih ini Cipinang Muara Cipinang Muara BKT yaudah ntar lu masih di bawah jadi next pertanyaan kedua itu punya pacar atau gebetan kalau punya kasih tau alasannya kenapa harus dia dan kalau gak punya apa alasannya lu punya pacar apa gebetan gak punya pacar gak punya gebetan berarti lu gak punya apa temen yang kalau dibilang gebetan itu kalau gebetan kan secara harfiahnya gini ya gue deket sama dia kayak gue sama lu nih kemana-mana sama lu tanpa adanya hubungan gue punya rasa sama lu itu kayak ngegebet kan kalau pacar kan ya berarti itu orang itu mau lu jadiin gebetan apa enggak inceran sih bukan inceran itu tepan lah ya tepan gak sih udah nih gue kayaknya udah unlock lu nih udah unlock sih dia ngelock kan ditandain gitu nah alasannya kenapa sama dia kenapa harus dia gitu ya kenapa harus dia oke ini agak panjang kayaknya panjang-panjang ya maksud gue tuh kenapa harus dia simple-nya kayak merangkup semua soalannya itu tapi kalau gak panjang sok gak bisa gue gak bisa gue gak bisa kayak menyimpulkan sesuatu yang rumit menjadi mudah gue tuh soalnya apa ya ini apa jawaban berantem loh kalau kata suji ot ini kepada lawan jenis kayak gue membicarakan ini untuk perempuan ya itu kan karena didasari oleh cinta oke ya kan dan menurut gue yang berlandaskan dari suji ot itu beliau mengatakan ketika ada seseorang menganyakan tentang cinta menanyakan alesannya itu bukan cinta itu kalkulasi ah ya jadi cinta itu sebenarnya tanpa alesan asli gue lagi ngerimpis buku itu kayak tentang cinta sih sebenarnya gue bosen kayak bahas cinta-cinta dan cinta cuman ini yang paling asik menurut gue ya menurut kacamata gue soalnya cinta itu ya gak bisa didifinisikan oleh kata-kata ya kayak gitu kayak kalau misalkan di pertanyaan itu nanya alesannya ya gak tau semua itu datang setelah tiba-tiba kayak hati gue tuh manggil ke dia ya kayak gitulah ya sih susah dijelaskan kalau misalkan apa ya lu tanya misalkan lu punya pacar nih terus lu ditanya kenapa sih lu mau pacar sama dia ya kita gak bisa jawab kenapa kita jatuh cinta sama dia tuh kita gak bisa jawab gue pun gitu kalau misalkan gue ya punya pacar apa enggak gue gak punya pacar cuman gue punya ibaratkan gebetan lah ada cewek yang mau gue detetin alasannya kenapa dia ya kalau misalkan mau alasan oh berarti gebetan itu bisa jadi orang yang mau detetin yang mau lo detetin gitu kalau gue ya alasannya gak ada gitu gue suka aja gitu cuman kalau misalkan mau lo butuh alasan apa karena dia suka donat gue suka cewek-cewek yang unik kayak gitu gue suka kalau misalkan lu tanya ya alasan apa ya karena gue suka dia dia gara-gara suka donat gitu ada alasan atau tidak itu tergantung gimana kita nanggepinnya iya benar nah gitu loh ketika orang itu menanyakan berarti kan dia butuh akan jawaban jadi sebisa mungkin kita menjawab ya walaupun dengan hal-hal kecil iya benar mau yuk tindakan ataupun apa-apa kadang gini sudut pandang masyarakat kita khususnya kayak orang yang berpacaran ya lumrah lah untuk ditanyakan kenapa lo suka sama gue itu hal yang lumrah kalau gue kan secara pikiran dan daya kan udah masuk ke tahap level gini nih itu udah next level udah next level lah udah pokoknya udah bukan bahas itu ketika ada orang nanya kayak gitu dan gue ngerti lawan bicara gue siapa ya gue bakalan jawab kayak kenapa lo suka sama gue ada sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata dan itu ada di dalam dirinya iya bener itu itu aku setuju sama itu karena gue ngerasain itu juga gitu jawab aja gitu itu cewek speechless ini bukan tips ya cuman itu kenyataan gitu kayak apa ya itu kayak tips kehidupan yang bener-bener harus lo tau dan orang yang menanyakan hal seperti itu itu sebenernya dia udah tau gak butuh jawaban itu sebenernya tapi tergantung tergantung orangnya juga kan ya tergantung orang oke next question itu pernah gak ngerasa kepengen banget nolak ajakan nongkrong dari temen kampus lo pernah gak kayak ngerasain ya lo ada yang nongkrong sama temen kampus nih tapi lo pengen banget nolak nih pernah lah pernah itu pengen banget nolak tapi akhirnya terpaksa gitu terpaksa kalau gitu ada dua nih kalau misalkan lo nolak karena apa alasannya kalau misalkan lo terpaksa karena apa lo terpaksa datang dia ajak nongkrongan ya namanya gue udah alumnus gue udah ajak sama temen-temen gue kayak senilah nongkrong bukan gak mau nongkrong emang emang gak bisa jadi gue nolak karena waktunya gak bisa iya kayak misalnya gue sebenernya gue pengen menolak dengan alasannya karena gue gak pengen datang sebenernya jadi gue nolak itu gak pernah sebenernya cuman kalau misalkan gue ada kayak keperluan lain kayak ada apa sih namanya kesibukan lain jadi gue pas nolak gitu tapi kalau misalnya kayak gue diajak sama temen kampus nongkrong dan gue tuh liat sikon oh liat kadang nih karena kalau nongkrong udah kebulu butuh duit gak sih maksud gue tuh nongkrong terus kan jadi duit gak ya kita semakin jelasan gak sebenernya nongkrong itu tergantung pembahasannya sih penting gak penting sebenernya lu nongkrong sama siapa kalau misalkan lu nongkrong sama orang yang berpikiran yang maju ke depan dan ingin berproses ingin membuat inovasi itu gue senang tapi ketika ngomongin hal itu aja bosan oke background gue pesantren bukan berarti gue kurang pergaulan yang jelas suatu saat bakal ada kejutan ditunggu aja ya entah dari dia tapi kalau misalkan gue ya pernah pengen banget nolak ajakan nongkrong ya pengen lah karena gini gue kalau diajak nongkrong tuh milih-milih gue milih-milih kalau nongkrong sebenernya ya by the way itu kenapa milih-milih ada gue pernah gue nge-maxedil gue tuh kayak udah ikut aja ikut aja ikut terus nih tapi pas gue dateng tuh mereka tuh gak membicarakan hal yang menarik buat gue jadi obrolan mereka tuh garing jadi gue kayak ah ntar gini-gini lagi nih obrolan nih gini-gini lagi obrolan nih jadi gitu kalau misalnya gue ajak eh kalau misalnya gue tolak ya alasannya obrolan yang yang ada disana tuh gak menarik buat gue makanya gue tolak kalau gue gitu oke next next question itu adalah kasih tau sesimpel mungkin keseragalan lu men jadi seragalan itu tuh perjuangan lu gitu apapun itu terserah kalau misalnya itu sesimpel mungkin capek sih capek harus penuh kesabaran dan sekuat mental itu itu secara simpel ya secara simpel soalnya apa ya kalau tentang ke struggle kan apapun bisa jadi struggle iya coi semuanya bisa apa ya struggle itu kan buat yang gak tau itu adalah perjuangan apa perjuangan yang dalam konteks itu lu melakukan sesuatu yang banyak banget perjalanannya jadi kalau misalkan gue jadi tentang ke struggle kita bikin konten ini itu struggle apa aja itu struggle apa aja kayak misalkan barang-barangnya kurang lah kayak alat-alatnya seadanya minim jualan macem kalau gue apa ini tentang struggle kehidupan bebas struggle itu apa aja gila banyak sih pokoknya itu kayak gitu capek sabar nikmati keadaan harus kuat mental kalau struggle gue itu contohnya simpelnya apa ya gue masih bikin konten meskipun gue tau hal yang gue punya itu masih sangat amat kurang tapi gue masih mau bikin konten itu struggle simple gue masih bisa gue paksain lah gue masih bikin video pake kamera gue masih bikin konten bareng masih pake handphone temen-temen gue buat nge-record lighting segala macem itu struggle simple ya menurut gue karena apa ya gue dan dia itu tuh ibaratkan ini bukan ngandu nasib ya ini bukan ngandu nasib cuma berbeda lah sama ibaratkan lo yang nonton gue tau orang yang nonton atau gak orang yang luar sana bahkan temen-temen kita pun uang jajan itu kadarnya kan berbeda-beda kan ya lo uang jajannya berapa gue uang jajannya berapa mereka uang jajannya berapa itu kan bisa kelihatan tuh nah dari segitu aja tuh setelah-setelah itu udah kelihatan kalau misalkan gue ke kampus cuman gue ibaratkan sekian itu cuman bisa ngerokok pada pagi pagi doang sorenya gak bisa gitu contohnya kayak gitu intinya gini kalau belum bisa nyari di sendiri gak usah kebanyakan gaya iya gitu tapi gue bodo amat sih buat orang-orang kayak gitu sumpah bodo amat gue juga bodo amat sebenernya tapi sumpah gak sih ngeliat kayak anjing lu bisa gak sih jalan pamel gitu kayak gak ngerti gitu orang ya langsung kita iri iya sih enggak iri cuman wajar gak sih enggak wajar gak sih oke wajar wajar kan wajar karena Tuhan menyebutkan iri dalam cara Quran iya benar kalau misalkan kita ada iri kita mengingkar di Quran setelah tidak next pertanyaan pertanyaan terakhirnya adalah tipe ceweknya kayak gimana tipe cewek lu kayak gimana sih friend tipe cewek gue cantik kan kalau gue gue tuh gak tau yang namanya cewek cantik yang kayak gimana itu itu gue gak tau cewek cantik kayak gimana tipe gue itu banyak tuh orang bilang tipe cewek lu kayak gimana sih oh gue punya yang cantik segala macam nah itu kayak gimana ceria nyambung kalau dia ajak ngobrol soalnya gak semua orang itu nyambung cantik itu ya oke logika ya kita laki-laki pasti pengennya cantik lah kalau misalkan gue jawab cantik itu gak perlu nanti ada yang ngejazz ada yang komen iya iya gue bakal jawab kayak gini kita tuh laki-laki ya pertamanya lihat fisik karena apa Rasulullah yang bilang men iya benar kalau nyari pasangan itu dari cantiknya dari akhlaknya dari kayaknya oke jadi jangan bilang manang harta menang fisik emang itu seperti kayak gitu men cowok itu semua menang fisik dan lu gak pernah nemuin kayak cowok-cowok yang jelek gitu no good looking dapet cewek yang ya biasa aja itu jarang karena apa kita mainnya logika tapi ketika perempuan itu mainnya perasaan dan gak semua laki-laki itu bermain dengan logika dan gak semua perempuan bermain dengan perasaan betul gak? betul-betul jadi semua itu subjektif tidak tentu itu baik lagi sih ke orangnya iya baik lagi ke orangnya jadi gitulah kalau gua tipe cewek gua apa ya bisa sama aja sih kayak dia kayak cantik tuh gak perlu kalau gua yang penting tuh dia nerima gua yang kayak gini dan gua bakalan nerima dia yang kayak dianya gitu gak perlu lu punya apa sih kayak body goals atau gak kayak muka lu tuh bener-bener bening atau ya gua nerima cewek padanya tapi kalau misalkan ditanya ya siapa sih cowok yang gak pengen punya cewek cantik cuman itu baik lagi ke orangnya itu tergantung sewera sih oke next cewek cantik apa cewek imut ini lanjutan pertanyaan barusan cantik dan imut soalnya gua ngeliat dia tuh kayak dia cantik iya imut iya tapi kalau misalkan disuruh pilih cewek cantik atau cewek imut cantik cantik alasannya kenapa biar lu gak apa biar biar keren apa biar gak boleh alasannya alasannya karena dia karena dia alasannya apa sih gue sih bikin droang co anjir alasannya karena apa gitu mungkin bisa bisa buat kayak nongkrong di mana aja ini karena dia cantik gak gitu gini loh siapa kita datang tuh untuk melihat pemandangan kandang indah oke sedangkan wanita itu kan perhiasan oke ini kan perhiasan perhiasan itu kan supaya enak kita dilihatnya ya contoh kalau emas deh gue beli kalau emas yang mobil gimana supaya dilihat analoginya gitu oke nanti lo lebih dominan cewek cantik kalau gue cewek imut soalnya manteng gue cantik-cantik juga sih kalau gue cewek imut kenapa cewek imut gue pertama gak sukanya cewek cantik karena gue punya apa ya pernah ngalamin dan pernah ngeliat temen-temen gue dicampakan sama cewek cantik gitu makanya gue tuh sedikit kesel sama orang yang yang dari lahir nih itu udah cantik tapi bukan berarti jadi bukan berarti apa ya bukan berarti semua cewek cantik itu tuh kayak gitu bukan cuman gue emang karena track recordnya pernah kayak gitu jadi gue mengklaim bahwasannya cewek cantik itu rata-rata jahat itu kalau gue gue gak tau nih yang lain kan dan kenapa gue bilang gue pilih cewek imut karena kalau misalkan gue punya cewek cantik itu tuh ngebosenin karena kalau misalkan lo punya cewek cantik pandangan gue ya karena kalau misalkan lo punya cewek cantik lo bakal bakal ngeliat dimanapun itu lo berada pasti lo bakal ngeliat cewek cantik yang lebih dari cewek lo gitu dan itu bakal menimbulin kayak anjing cantik banget lo liat cewek lo ya gitu jadi kayak menyalahkan cewek lo jadinya ketika lo ngeliat cewek cantik lain gitu berarti lo tidak mencintai cewek lo gue mencintai cewek gue enggak karena ketika lo mencintai cewek lo lo tidak akan mencintai wanita lain selain cewek lo enggak juga enggak kenapa gue bikin apa gue pilih cewek imut karena cantik itu bukan berasal dari wajah doang inner beauty iya cantik itu bukan berasal dari wajah doang lo enggak tahu kalau misalkan cewek imut kalau udah senyum lo enggak tahu kalau misalkan cewek imut udah senyum wah anjing itu demeknya berlebihan cewek imut cowoknya mitanti oke next pertanyaan selanjutnya hal seru apa yang pernah gue sama lo lakuin kalau misalkan belum ada hal-apa yang pengen banget lo sama gue ngelakuin barengnya nanti konten bareng punya satu channel bareng punya satu platform bareng dan gue bakal ngebesaran itu dari awal bagaimana kita kan masih tertahan oleh budget terus juga waktu gue juga punya kesibukan gue juga punya kesibukan gue pengen kayak berpartisipasi di dalam dunia perkontenan gue pengen yang belum pernah ya kecil-kecilan lah kayak gini lah kalau ini kan udah dilakuin kayak gini cuman kan gak setiap hari gak setiap minggu ya kalau gue gue juga sama sih gue juga pengen konten juga konten yang belum pernah ada yang pengen kita buat alasan gue juga kayak dia karena apa ada beberapa tuh yang setelah nonton video gue sama lo kan dia nanya eh konten lagi dong sama mas bet men bukan enggak mau sulit waktunya ada yang bilang gitu ada yang bilang gitu ada beberapa bukan bukan enggak mau apa main apa konten namanya juga ada juga bilang udah lo berantem sama mas bet kagak enggak gue gak berantem sama mas bet emang waktunya itu kurang sebejat-bejatnya dia sebego-begonya dia gue paham apa yang diisi otak dia dan gue bisa nerima dia bisa kayak cara ngobrol sama dia tuh gue tau kurang lebih alasan gue sama dia sama lah karena hal seru kan kita belum ada hal seru ya belum ada kan gue pengen kayak kita travel bareng cowo gue pengen gue pengen kerinjani oke next deskripsiin diri lu deskripsikan diri gue secara singkat jelas padat atau secara rumit secara apa singkat aja susah ditemak susah ditemak deskripsikan diri lu susah ditemak gue juga akun itu ya ya mau kolibat kulup lah ada Tuhan yang maham boleh kenaku manusia berarti hanya segelintir orang yang tahu lu ya sedikit apa sedikit rumit cuma itu simple simple banget kalau gue deskripsiin diri gue itu yaudah gue kayak gini gue apa adanya gue ngelakuin hal yang gue suka gue gak peduli omongan orang lain kalau style gue kayak gini itu keinginan gue dan kenyamanan gue bahkan kalau misalkan lu gak suka sekalipun sama gue dari bawah udah itu hak lu gue gak apa gue gak memaksakan lu buat suka sama gue dan gue gak memaksakan lu buat nonton video ini tapi kalau misalkan nanti suatu saat nanti gue gak tau kapan gue di atas yang tadinya lu lu orang yang gak suka sama gue dari awal jangan jadi fans nanti lu malu kalau gue gitu gue apa adanya gue yang kayak gini lu terima gue akui lu gak terima gue yaudah masing-masing karena kebanyakan orang kalau masih berproses itu ya kayak gitu sih karena gue bisa ngedukung dia karena amal untungan gue tuh dia tuh ambisius banget masalah konten kayak gini kan jadi ya sebenernya gue udah banyak banget kayak planning sama dia tapi dia Tuhan punya planning sendiri untuk dia ya kan dan akhirnya kayak gue nemuin dia gue bakal ngedukung sepenuh hati gue karena gue pengen ngeliat ada kesan di hidup dia gitu jadi ketika dia ada di atas dia ingin siapa yang nunyi di bawah sama dia dengan siapa dia merangkak ke atas oke ketika misalkan kita direcehkan oleh wanita oh gak mungkin sih cewe gak mungkin merecehkan cowok tapi siapa tapi pernah sih pernah lah pasti gak mungkin eh disini gak ada pokoknya kalau misalkan konten sama gue itu gak ada yang namanya pembilan cewek cewek selalu diberang gak ada gak ada gue tuh orang apa adanya makanya kalau misalkan tanya deskripsi diri gue yaudah gue begini lu terima gue syukur gak terima gue yaudah cabut gue gitu aja oke next pernah dicat cewek kampus apa ngechat cewek kampus lu pernah ngechat cewek kampus apa dicat cewek kampus pernah ngechat cewek kampus soal apa pernah dicat cewek kampus kalau pernah soal apa kalau misalkan ngechat duluan kalau ngechat duluan ya paling soal tuh guys kalau dicat duluan ya dia ada butuhnya disini tuh gak ada pembilan buat cewek ya asal lo tau emang gue gitu cok gue maksudnya gini loh orang nih kalau udah ketau potensi di dalam diri orang bahasa jahatnya gini gue bakal manfaatin lo sebenernya gak kayak gini gue tau potensi yang ada di diri dia gue bisa manfaatin dia untuk perkembangan gue sebenernya gak salah disitu cuman kayak bahasa jahatnya lu dateng pas butuh doang kalau misalkan masalah kalau misalkan masalah kayak dicat gue suka sama lo itu jarang oh jarang it's possible itu possible banget bukan gak mungkin sih tapi ya sekarang di dunia ini tuh gak ada tidak mungkin kecuali tidak mungkin aku sendiri catet kalau gue apa ya gue pernah ngechat cewek kampus pernah itu kalau gak salah waktu pas awal-awal ini lah awal-awal masuk kampus oh iya gue juga pernah iya awal-awal masuk kampus gue juga pernah karena apa gue waktu itu ya siapa sih yang gak pengen kenal sama cewek gitu kan di kampus abis lagi baru kan kalau misalkan ngechat apa dicat cewek duluan temen kampus itu ya sama kayak dia butuhnya doang butuhnya doang eh lo mau kesini ya ikut dong kalau misalkan tau-tau nih gue pernah dulu waktu itu tuh ngejar cewek yang pake kerudung kuning masih inget gak yang dua sempet heboh di grup gue gak tau itu gue nyari cewek yang pake kerudung kuning harus apa ya namanya akhirnya gue demu tuh namanya ya namanya itulah dan gue bener-bener kayak udah terbuka banget tau dia gue bakalan dia cerita tentang dirinya gue cerita tentang gue dan pada akhirnya ya sama aja dia gak ngelanjutin kuliah disitu dia ke jawa dia nikah oh gue tau tuh tau kan iya gue tau gue gak mau nyebut itu iya gue tau gue tau gitu gue minggir ya loh ini dia ini cowok diceritain loh waktu itu ngerti gak sih kayak tuntan brengseknya tuh cowok tapi kok nikah gitu kan gue nikah gitu ya aneh gitu kan ya gue sih gak mau nyebut bi positif aja ya kenapa dia nikah lu juga bi positif aja kan kenapa dia nikah gitu kan pokoknya ntar tinggalin gue kabar KDRT-nya kayak gitu jadi jelek ntar next mutusin apa diputusin diputusin kenapa karena gue gak tega oh karena lo gak tega ketika gue mut apa sih namanya ya gue tuh orangnya bertahan dan gak mungkin gue bakal ngucapin hal itu kayak misalnya ini dalam konteks pacaran kan iya ini dalam konteks pacaran dan gue tuh orangnya kalau udah satu cukup satu iya sih ya kayak gitu lah satu cukup satu udah ini karena intinya gitu dalam proses kita mencari kita mencari itu pilih-pilih yang bener-bener bisa dijak ngobrol bener-bener terima kita apa adanya kayak diajak ngomong A jawabnya A gitu loh diajak ngomong B jawabnya B jangan kayak udah jawab ngomong jawabnya Z ini juga jadi gue misalnya memilih itu kayak gue milih diputusin sih karena soalnya lebih baik gue yang menanggung merundung kesakitan daripada harus gitu sih ceweknya itu merasakan kesakitan kayak diputusin gue karena gue juga punya ibu gue punya adik perempuan kalau misalnya hal itu terjadi kepada adik gue atau ibu gue gue mah bakal mau itu kan jadi ya hati-laki berhak menanggung merasa kakinan kalau gue ya gue juga diputusin karena apa ya mutusin itu gak selamanya buruk gak selamanya pilihannya apa pilihan itu buruk atau pun tepat karena itu bakal ada apa ya karma lah nyatanya lu bakal nerima karma ketika lu mutusin orang lu pasti bakal nerima karma gak tau itu kapan karma itu sebenernya kalau di dalam islam itu gak ada tapi hukum timbal balik ya hukum timbal balik hukum timbal balik itu ada jadi apa ya ketika lu memutuskan perempuan lu putusin apa lu putusin sama cewe lu itu tuh apa hukum alam tuh berpihak sama orang yang tersakiti men cuman hukum alam tuh berpihak sama orang yang tersakiti pacaran gue 4 tahun waktu itu sama cewe cantik tok cantik asli gak bohong masa harus di spill foto-nya kan gak mungkin cowonya ngeliat kalau misalnya tiba-tiba ngaku meledah gak mungkin bedo bingung tuh bingung nah ya kan cantik tok asli nah itu gue mutusin udah bener-bener kayak ya itu gue pacaran gue ketama Pak Kiai nama gue ya gue udah suruh putus gue udah suruh putus sama dia yaudah gue putusin kan ya disitu gue juga masih belum bisa move on dari dia dan gue belum bisa move on dan dia tuh baru bisa move on tahun kemarin co bayangin di mata dia tuh gue tampan banget emasih cewek gitu jadi buat lelorang ya yang yang cantik banget yang menganggap diri lo jelek lo jangan pernah berpikir kalau misalkan lo gak punya apa gak bakal bisa dapet cewek cantik jangan berpikiran kayak gitu karena gak semua cewek cantik itu tuh pengennya cowok atau gak semua makanya ketika lo menganggap diri lo jelek nih lo harus mengunggulkan apa poin plus lo contohnya kalau misalkan lo jago nyanyi lo umgulkan gitu gak masalah lo muka lo kayak biasa kayak gitu kayak gue gitu gak masalah dia pernah ngeliat gue terbang soalnya dia pernah ngeliat gue jalan di air jadi dia gak mau putus secara gue pirit dari gue serius ini cowok langka nih wah anjing Naruto tapi lo teriak gak waktu pas di pas di ini di dalam dia Sasuke Naruto gisah mah oke next pesan buat pacar atau gebetan pesan buat cewek yang lo tep pin sekarang nih ya yang sekarang kalau pacar gak mungkin kan lo gak punya pacar tujuh gak mau pacar pesan gue buat piritu pesan apa nih apa bebas pesan gue cuma satu sih gue kangen aja lo kangen aja temui gak sabar gue tiba masih ada urusan yang harus diurusin oh iya sih bukan kamu ketemu gue pengen tapi rasa ketemu rasa pengen ketemu lo besar banget gue pengen banget gue pengen ya dia orang yang pengen gue ajak gue cerita dia yang pengen gue ajak buat pelaksas dia orang yang gitu jadi ya pesan gue ke dia ya sehat-sehat baik-baik banyak cowok jahat sekarang luar sana bukan berarti kita berdua baik bukan berarti gue baik maksud gue gini ya kita punya personal branding ya personal branding masing-masing lah personal branding masing-masing jadi ya maksud gue gini ketika lo sudah berani memilih jangan pernah menyesali apa pilihan lo karena sebaik-baik pilihan adalah mereka yang mengerti keadaan lo anjay template nih pokoknya kalau yang gue masuk apa yang gue tangkap dari dia itu lo harus mengerti lah sama cua-cua sekarang ya buat cewek-cewek juga harus apa harus diwaspadain yang ganteng kak DRT kalau gue pesan buat pacar karena gue gak punya pacar gue gak punya pesan buat pacar cuma kalau misalkan pesan buat gebetan buat lo nih ya cewek donat please jangan punya cowok ningit-ningit 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 iya ya buat buat lo nih cewek donat please dari gue jangan punya cowok biar cowoknya itu gue aja dan gue gak bakal nyari cewek lagi karena gue pengen lo jadi cewek gue nanti kadang tuh limited edition rupanya jangan mikir enggak-enggak dia sama dia kalau ada sesuatu yang menanya tentang dia ada jawaban nanti gue iya gitu jadi please bagaimana caranya lo gak punya cowok dan gue akan apa ya akan mencoba buat ngenalin lo juga nih jadi please jangan iya jangan-jangan punya cowok dulu ya cewek donat gue suka nih karena dapatkan donat kalau misalnya lo tanya bukan cewek kue bukan cewek bukan cewek mamba cewek mas padang nih bos anjas seretetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet katanya malah adil met tapi kenapa yang beda masuk belaka Oke sampai sini aja videonya ya sampai sini aja videonya untuk angkosahba versi pertanyaan-pertanyaan gue sudah ngobrol sama dia dan kita sudah menjawabin pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan dan terima udah nonton video ini kalau misalkan lu suka lu bisa like comment dan subscribe kalau misalkan lu ada tersinggung yang kata-kata gua sama dia lu gimana apa adanya ya kalau tersinggung ya gua pribadi memang tidak niat menyinggung gua gua juga pribadi kalau misalkan lu tersinggung sama video ini cukup bodo amat gua nggak ada nyibung siapapun karenanya kan dan sampai jumpa di next kontennya gua nggak tahu nanti di next mau bikin konten apa dan sia selamat menikmati